Nggak sempat ikut-ikut kayak begini, ini baru pengalaman pertama kali sih Tapi nggak apa-apa sih, aku enjoy dan nikmatin itu gitu Ya, cuma sebulan ini kan Bil, kalau nggak kita di sini, di ruangan yang lumayan lah, 1-2 jam Sudah tidak dinafkai Stephen William, Celine Evangelista kepergok hanya makan sahur dengan menu sederhana di tengah jadwal syuting Aktris Celine Evangelista kini seakan tidak pernah lepas dari sorotan publik setelah kasus rumah tangganya disebut koyah Masalah rumah tangganya dengan Stephen William muncul ke publik, kehidupan Celine kini seakan menjadi pusat perhatian Alih-alih memperbaiki persetruan, Celine Evangelista kini terlihat lebih banyak terima job kerja ketimbang di rumah Wajah cantiknya pun kini sering terlihat menghiasi layar kaca Namun rupanya ada yang berbeda di saat bulan Ramadan 2021 ini Pasalnya dibocorkan pria lain, ternyata Celine Evangelista diam-diam ikut menjalani puasa Bahkan terekam momen saat Celine Evangelista sedang melaksanakan sahur di lokasi syuting Celine Evangelista pun tidak malu mengaku bila dirinya sedang menikmati sahur Momen tersebut tampak diabadikan oleh pria bernama Malik Harsha yang tidak jarang suka muncul dalam story Instagram Celine Evangelista Malik tampak merekam momen Celine yang saat itu berada di lokasi syuting Facebooker Ramadan 2021 Ada pun gaya Celine makan yang lesehan di lantai disorot Sahur-sahur jeng Celine selamat makan ucap Malik Harsha Celine yang makan sembari lesehan dengan Hairdo pribadinya tampak gembira Mereka makan dengan penuh sukacita kendati hanya menyantap menu sahur di lantai backstake dia Selamat makan South at Firdajin Sang Hairdo memperlihatkan Celine dengan nasi kotaknya Dilansir dari tribun news Celine pun mengakui bila dirinya terbiasa ada di momen seperti itu Apalagi Celine juga menyebut dirinya sudah lama membintangi sinetron stripping Karena aku sebelumnya juga di sinetron stripping kan tau sendiri sinetron gimana sampai pagi gitu Jadi ya sudah biasa dengan situasi seperti ini Ujar Celine Evangelista saat ditemui di studio Antivi Episentrum Kuningan Jakarta Selatan Sabtu 24 April Saat ini lebih enak TV kayak gini karena kan kita beda lokasi dan beda ketemu orang Terus beda karakter yang dimainin Kalau di sinetron gitu kan orang itu terus pagi ketemu pagi bebernya Celine pun memiliki cara tersendiri untuk menjaga ketahanan tubuhnya selama menjalani kegiatan yang padat Iya ada infus vitamin aku ujab Celine Selain itu minim vitamin dan makan sehat juga terus istirahatnya di mobil aja jelasnya Sementara itu momen Celine berpuasa pun juga sempat disorot oleh Malik Harsa Kala itu Celine terlihat sedang menunggu di lokasi syuting Lewat vlognya Malik merekam pose Celine sedang tiarap di lantai studio Dia asik memainkan handphone dalam pose tersebut Semangat masih puasa kata Malik sambil selfie dan menyorot Celine di belakangnya Guys guys dicuekin guys ujarnya lagi Puasa dong kata temannya Celine lalu menimpali Puasa semangat kata Celine Semangat guys ujar Malik menyahutnya Rumah tangga dengan Stephen William diambang perceraian Celine Evangelista kekeh pertahankan pernikahan gegara hal ini Gue akan lakuin Prahara rumah tangga Celine Evangelista dan Stephen William belum juga menemui titik terang Celine bahkan memilih untuk pisah rumah dengan Stephen dan membeli rumah baru Meski demikian Celine rupanya tetap berupaya untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Stephen Pernyataan Celine Evangelista terungkap dalam video unggahan kanal Youtube Dapur Bincang Online Berjudul Melanie Thiessen dan Celine Evangelista Kenapa artis pada kawin cerai? Bahasan, opini dan kisah-kisahnya Kamis 15 April 2021 Apa udah ada jalan baik ketemu? Apa mungkin udah ada komunikasi? Tanya hal sedapur bincang online Antonius Rovi Komunikasi ada, cuman ya semua baik-baik saja Maksudnya ya begini-begini aja udah beber Celine Terucap keinginan yang kuat dari Celine Evangelista untuk mempertahankan rumah tangganya Lu tetap ingin mempertahankan? Tanya Melanie Ya pastilah, kata Celine Di tengah peliknya masalah ia berharap rumah tangganya bisa kembali baik-baik saja Apapun yang terjadi, gue berserah kepada Tuhan aja ucapnya Meski tidak mengukapkan secara gamblang upaya yang telah dilakukannya Celine yakin upaya tersebut akan berbuah manis Gue akan lakuin, gue pertahankan dengan berdoa juga Hasilnya, gue pasrah ke Tuhan Tutur Celine Moga hasil yang terbaik ya Celine Mudah-mudahan Stephen denger ya kata Antonius Rovi Soal perceraian dari kalangan artis Celine tidak ingin memfonis dan terlalu berkomentar soal itu Gue gak terpaku dengan misalnya cerai itu gak baik atau gimana Pokoknya apa yang membuat gue bahagia Itu yang terbaik Ucap Celine yang sebelumnya pernah menikah dan bercerai dengan Dearly Idol Sebelumnya, ibunda Celine Vincentian Nurul angkat suara Sebagai orang tua, dia sudah siap dengan konsekuensi terburuk Ya, Nurul tidak masalah Bila pernikahan Celine Evangelista dan Stephen William bakal berujung perceraian Dia yakin apapun yang terjadi nanti adalah yang terbaik Saya sudah bilang mau bersatu tetap mempertahankan itu Alhamdulillah Tapi jika tidak pun tidak apa-apa Kata Vincentian Nurul dikutip dari kanal Youtube Surya Citra Televisi Selasa 13 April Kuatkan Celine Evangelista yang kini pontang-panting hidup sendirian Usai pisah rumah dari Stephen William Inul daratista sindir telak soal iri hati Biarkan yang benci dan dengki lewati saja Belakangan ini, rumah tangga Celine Evangelista dan Stephen William Sedang ramai diperbincangkan publik Bagaimana tidak, rumah tangga keduanya itu kini sedang dihinggapi Isu tidak sedap Bahkan kemelut rumah tangga Celine dan Stephen William itu disini nyalir Karena adanya orang ketiga Seperti diketahui, keretakan rumah tangga Celine dan Stephen William Santer dibubui dengan isu orang ketiga Tidak hanya itu, artis cantik Natasha Wilona yang sekaligus mantan Kekasih Stephen William pun ikut terseret dalam masalah tersebut Namun tudingan tersebut langsung dibantah tegas oleh Celine Evangelista Lebih parahnya lagi, keduanya kini dikabarkan sudah pisah rumah Bahkan Celine Evangelista kini hidup sendiri dan pontang-panting bekerja dengan kembali Menghiasi layar kaca tanah air Ya, Celine kini menjadi presenter di salah satu program acara salah satu stasiun televisi Mendengar kemelut rumah tangga Celine dan Stephen Inul Daratista pun ikut nimbrung dengan memberi kekuatan sang artis Ia juga terlihat pamerkan kedekatannya dengan Celine Evangelista Hingga tidak segan sindir telak soal iri hati Hal itu diungkapkan Inul Daratista melalui akun Instagram pribadinya At Inul.de, Kamis 15 April 2021 Terima kasih telah menonton!